Minasan, konnichiwa Hari ini kita review tasnya Wakana Karena ada beberapa orang yang nanya Kak Donna bikin dong review tas anak-anak Jepang SD Jepang kenapa bisa mahal Dan review juga pengen tas Wakana tuh kayak apa Katanya gitu Nah sekarang kita nge-review ya Ini enaknya pake meja apa enggak sih? Dek, pake meja apa enggak, Dek? Hmm? Pake ini enggak? Gue Kojiyuni Hah? Kojiyuni Kojiyuni kayak ngani? Gak usah pake meja kali ya Kayaknya ngehalangin Oke, ini dia Mana? Goro-goro stering Hah? Ini dia Kita mau review tasnya Wakana dulu Oke, seperti ini tasnya Tuh Jadi pertamanya itu dia buka ada disini Gini ya Dek bukanya Gini Ayo Wakana buka Buka Nah, jadi dia kalo tutup juga langsung keceklek sendiri Tuh Lihat ya Tuh, langsung keceklek sendiri Buka lagi Buka lagi Iya semua Tas 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 Semua di depan Oke, jadi Ritalnya ini Depannya Tunggu dulu Sampingnya seperti ini Ada ini Belakangnya seperti ini Ya Ya Ah Boaham Besa Boaham Besa Jadi kalo misalnya Anak-anak dalam bahaya Misalnya di Ya Amit-amit cemang bayina ujubila minjalik ya Jadi apapa misalnya Jadi anak-anak tuh langsung pencet yang ininya keatasin Terus dia akan ada suara Brisik banget untuk mengundang orang-orang yang dateng Ada apa, ada apa, ada apa, kayak gitu. Jadi buat alarm kayak gitu. Jadi kalau ditarik seperti ini, ini tarik. Jadi kalau ini ditarik, misalnya ada apa? Pert! Sekarang aku gak tarik ya, karena berisik banget pasti. Karena bener-bener berisik. Jadi ini empuk sekali. Tuh. Ini empuk. Untuk di belakang, di punggung. Biar gak sakit. Jadi ya detailnya. Ini bagian sampingnya lagi. Ini Wakana ada gantungan, tapi gak tau pada kemana nih gantungannya pada hilang. Ketawa aja. Datu purung-purung. Ini bentuk love. Dan aku, bentar deh. Penin poni dulu. Cuma, karena tau banget nih. Aku tunjukin ya video dia lagi ngeledek aku. Penin poni kayak mama tuh gimana? Ech, 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 ech. Emang mama gitu kalau berin poni? Muikay? Gimana? Ech, ech, ech. Tuh. Dia iseng banget kan. Itu video bener-bener. Dia ngeliatnya katanya mama kalau lagi di kamera. Penin poninya begini. Kan biar cetar loh bahan ya, sayang. Terus, kita buka ya dalemnya ya. Tadadadadadadada. Ini bagian dalamnya. Ini udah lama banget kan dari Wakana kelas 1 ya, sayangnya. Wakana nggak masuk frame, dia lagi nggak mood. Walaupun dibayar juga katanya gak mau Berarti gak dibayar ya dia Jadi gak dibayar Karena gak mau masuk frame Ya Allah katanya bentar-bentar dikasih 500 doang Jadi gak mau masuk Jadi bagian dalamnya ini Seperti ini detailnya Iya sih Jadi ini udah kotor Wakanda udah pake kelas Dari kelas Wakanda pake udah dari kelas berapa? Kelas berapa? Ini apa? Kelas apa? Kelas satu Dari kelas Dari kelas satu Jadi dalemnya itu pun Ini seperti ini Ada apa itu? Ini apa ini? Ini apa sayang? Jadi ada seperti ini Ada namanya Muramatsu Wakana Dan bagiannya dalemnya seperti ini Ini tas bukunya karena Wakanda lagi liburan Jadi bukunya udah dikeluarin Jadi sebenernya itu banyak banget penuh Sampai sinilah pokoknya Itu udah berat sekali Ini tas kosongnya aja pun berat Ditambah Ditambah buku Oke belum bukunya Belum bentonya Jadi Wakana sebenernya di sekolah itu dapat makan siang Cuma kalau ada menu dari berbahan daging B2 Itu aku bikin bento sendiri Khusus Wakana gitu Ini dalam bagian kedua Kosong Dan ini seleting Seletingnya tuh Kayak gitu Oke Di dalam ini Ada Ini buat penutup Kalau Hujan Oh di dalam ini ada buat pengsil-pengsil Biasa ya Pengsil Iya ini bisa buat pengsil semuanya deh Ini buat penutup Ini Ini buat penutup hujan Sebenernya ini Wakanda ada covernya lagi Cuma covernya udah kotor Karena Pasti kebalet-balet kan Kalau gak pake cover itu Ini mungkin udah rusaknya Ancur Ancur banget deh Ada juga ya deh temen Wakanda yang gak pake cover Ini tuh udah rusak Udah udah pada lecet Ini Wakanda pake cover Tapi aku buka Biar kelihatan Ya aslinya Seperti Oh ini ya Ada ininya juga tuh Lucu ya Kawaii Nah ini gak kawaii Nah ini cover ini buat penutup Kalau hujan Seperti ini Ya kira-kira seginilah Pokoknya beginilah Gitu ya Nah Kira-kira seperti itulah pokoknya ya Gak usah bagus-bagus bungkusnya Seperti itu Nah ini bagian ininya agak empuk Tapi si bini agak keras Disini Dan ini kaku Tapi lembek juga sih tuh Bahannya Disini empuknya bener-bener empuk Nah Di bagian ini juga empuk Cuma Wakanda juga ada ya Ininya mana sayang Buat ini nih Jadi disini ada cover lagi Dia kayak kusyong Apa Empuk gitu Jadi biar gak sakit Katanya apa Kata tuh Ini apa namanya Ini apa namanya tuh Pundak 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 Oke Biar pundaknya tuh gak sakit Jadi Wakanda ada mana covernya sayang Jadi covernya Covernya kayak gini Dimasukin kesini Kayak gini Jadi dia gak sakit di pundak ini Kayak gitu Tapi Wakanda jarang pake Kayak gitu Jadi ada yang review Kenapa bisa kadona tas Jepang mahal Harganya berapa Kenapa bisa keras Dan bentuknya kenapa semua sekolahan SD itu kotak begini gitu ya Itu gak tau Aku emang gak tau kenapa harus kotak seperti ini Dan Ini kenapa mahal Ini dipake untuk 6 tahun sayang Jadi walaupun mahal juga Ya 6 tahun gak ganti-ganti tas Jadi menurut aku itu udah Udah Istilahnya gak terlalu mahal lah ya Untuk 6 tahun dipake gitu Kan kalo Indonesia Kenaikan kelas ganti Kadang-kadang belum kenaikan kelas udah ganti gitu kan Ini Wakanda kira-kira beli 70 ribuan 70 ribu yen Jadi alhamdulillah Jadi ini tim baba yang beliin Jadi aku gak usah ngeluarin duit Ini dipake untuk 6 tahun sayang Ini bukan dipake setahun sekali Nah ada beberapa kalian juga Yang komen Kak Dona boleh gak nitip Kak Dona aku pengen beli deh buat anak aku Misalnya aku cari-cari disini gak ada Blah-blah-blah Gini sayang Kalo anak kamu belum sekolah Misalnya baru mulai kelas 1 Itu gak apa-apa dipakein tadi Tapi kalo misalnya Kamu anaknya udah kelas 3 Terus tiba-tiba mau dipakein tas ini Gak bisa sayang Karena dia gak akan biasa Karena ini tuh udah berat Dia berat Dia berat Kalo tiba-tiba Dari tas biasa Dipake langsung ke tas ini Pasti dia ngeluh Gak mau ah berat ah sakit lah Blah-blah-blah gitu Padahal Nah makanya Makanya harus dibiasain dari kelas 1 Nah gitu dong sayang Gimana? Smile dulu dong Jadi harus dibiasain dari kelas 1 Sebenernya ini empuk Kalo udah itu emang sih Makanya juga kadang-kadang sakit Namanya juga berat ya Cuma dia gak sakit di bagian punggung ini Kenapa ini keras begini Jadi kalo jepak itu Dia Gimana caranya amanin buku di dalam juga Makanan Dan ini pun kalo jatuh pulak Dia awet kuat Kenapa bisa mahal dan Keras seperti ini Oke Kaku gini Tapi bagian belah ini empuk loh Empuk sekali Ini bener-bener empuk sekali Ini Ini Jadi ada juga Yang murah Ada yang mahal Ada yang mahal Banget gitu Ada bentuknya lebih besar ya dek Oki Coto oki Coto cecai Ya show? Kira-kira beda sedikit lah Berapa senti aja Nah Disini aku pernah aku tunjukin ya Di bagi Di tas ini aku Ngerekamnya ini pake handphone Oke Ini aku pake handphone Disini aku ngeliatnya tuh dari Ehm Ion Di Ion Jadi disini Ada yang harganya itu 55 ribu Ada yang harganya 65 ribu Ada yang harganya Berapa tuh 60 ribu 60 ribu 60 ribu Terus 53 ribu 53 ribu Itu kalo di Repay Sekitar 5 juta lebih ya 60 Ada 38 ribu juga Sekitar 4 juta Ada 4 juta Makanya paling murah 4 juta deh Kayanya sih Tapi gatau kita liat videonya ini Ini aku ngerekam pake handphone Waktu jalan-jalan ke Ion Sengaja aku rekam Biar kalian tau Nah ini tas-tas Semuanya bentuknya Kotak Ya Cuma beda warna Ehm Beda motif Ada mickey mouse Tuh 50 ribu Pas juga ada Tuh Oh iya Belum sama pajak ya Yang sengnya Gomang Gomang Yang seng Ada 50 59 ribu Jadi 63 ribu Itu sama pajaknya Pajaknya di sekitar 4 ribu Pajaknya 4 ribu Mala banget pajaknya Lihat tuh ci Taks ini Di Ion Dan ada satu lagi juga Iya kayaknya Paling murah itu 34 Jadinya harganya berapa tadi Sekitar 34 Ini 38 ribu Itu kalo dirupiahin 4 juta Itu kayaknya Paling murah 4 juta Di atas Jepang ya 4 juta Mungkin 4 juta Iya liat di Ion Ion Nah itu dia Aku ngerekam Ya toci Tapi yang toci tau Kenapa ini bisa berat Dan ini Berat Terus Sedikit katai Kenapa Harang Jepang Bikin tas Seperti ini Silahkan naik Ternah pikir Untuk Buku tidak rusak ya Hah Sama Hah Jadi katanya Anak-anak kan main-main Biar gak rusak Dalemnya Terus ini kalo jatuh Itu mungkin kuat Gitu Ya kayak gitu Kenapa bisa mahal Dan tapi ini juga mahal Dipake 6 tahun ya Jadi Apa ya Enggak 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 masalah lah Mahal tapi 6 tahun Kalo di Indonesia kan Satu tahun beli Satu tahun beli Kadang-kadang satu tahun Dua kali beli Coba Emang sih Enggak semahal ini juga Walaupun beli Tapi berkali-kali kan Emang di Indonesia Satu tahun beli Dua kali juga masih murah lah Gitu Tapi ya Ya Bagus juga sih Buat badan juga Ini gak sakit Dibelajari Ini empuk banget Kayak warang kain Udah Kayak gitu aja Kalian Karena kalian minta ya Sebenernya sih aku malam Bikin video gini Maksudnya Tes angkanya Apa gitu Tapi yaudahlah Kayak gitu Oke Ini tasnya Wakana Dipake sampe Kelas 6 Kalo gak rusak Pasti gak rusak ya Sampai kelas 6 Nanti kalo SMP Ganti lagi Dia bentuknya Kayak canvas Biasa Tapi bentuknya kotak juga Sikaku juga Dan itu dari sekolah ya Sama semua Iya kan Oh semua sama Tapi beli Iya Belinya di toko lain Atau di sekolah Jadi Dia lupa Ya udah Pokoknya gitu deh Pokoknya ya Kalo SMP SMP jelek lah Setasnya Bagusan SD Tapi ya Apa boleh buat Yaudah Semuanya Bagi yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa juga Like And Share My video Dadah Mwah 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 Sub indo by broth3rmax